Selamat sore dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbokarno Oke pada kesempatan kali ini saya akan Membahas lagi tentang MCRD V3 Ya ini karena Banyak pertanyaan yang katanya Gain over Jadi volume dibuka sedikit sudah Nendang-nendang Jadi akan saya terangkan Yang harus diganti Mana saja Pertanyaan yang sering saya Lihat di kolom komentar Tentang MCRD V3 Seperti ini Mas bagaimana cara Menurunkan gain Karena Volume Jika dibuka sedikit Sudah kenceng Nah seperti itu ya pertanyaannya Jadi untuk kali ini akan saya jelaskan Oke sebelumnya saya terangkan Untuk PCB Untuk PCB ini ya Ini PCB yang sering saya gunakan Ya ini PCB yang sering saya gunakan Saya tidak Promosi PCB ya Karena saya tidak jual Saya cuma Perakit ya Saya cuma merakit Jadi Saya biasa menggunakan PCB ini Untuk MCRD V3 Untuk yang lain Untuk yang lain Mungkin PCB nya beda ya Jadi Beda Produksi Ya mungkin beda produksi Tapi Layout atau tata letaknya ini Jalurnya Jalurnya maksudnya Kebanyakan sama Ya Yang perlu diingat itu Kebanyakan sama Cuman Susunan R Susunan Untuk Komponen Itu biasanya sudah ada yang Dioprek Atau Berbeda lah Ya Tiap PCB Biasanya berbeda Meskipun Tata letaknya sama Nilai R nya Atau nilai LK nya Itu biasanya Ada yang Berbeda Oke Untuk yang saya pakai ini Ini sudah fake menurut saya Karena saya membuat Rangkaian ini Tiga kali ya Saya rakit tiga kali Semuanya berhasil Tanpa mengurangi Atau tanpa Merubah Komponen-komponen Yang lain Ya Saya tidak bisa Menyontohkan Karena saya tidak punya PCB yang lain Jadi Akan saya terangkan Aja Di sini Akan saya terangkan PCB ini Nah Bisa Kita lihat Di sini Untuk menurunkan R gain Ya Untuk Mungkin PCB lain Kalau PCB ini Saya tidak pernah Ya Untuk R gain Di sini 220 R 220 3 ini ya Nah Ini bisa kita ganti Menjadi 1K Yang atas ini R 220 ini Bisa kita ganti Menjadi 1K Ya Ini Lalu yang bawah 2 ini Bisa kita ganti Menjadi 560 560 560 R ya 560 Ohm Maksudnya Untuk yang atas Kita ganti 1K Untuk yang bawah 2 ini Kita ganti 560 560 Nah Bisa dicoba Seperti itu Untuk PCB Yang Lain Yang lain Saya tidak punya Karena Saya tidak Ada ya Tidak beli Untuk PCB Yang lain Seperti saya bilang Ada yang Di sini Menggunakan 100 Ohm Nah Di sini Kalau PCB ini Tertulis 150 Ohm Di PCB lain Tertera Di sini 100 Ohm Kali 2 Lalu Di sini Tertera 10 Ohm Kali 2 Nah Jadi Beda ya Beda Antara PCB Yang ini Dengan Yang lain Jadi Seperti itu Yang perlu Kita ganti Atau Kita Coba Ganti Hanya 3R ini Untuk R gain MCRD V3 Tapi Saya Sarankan Atau Bisa dicoba Bisa dicoba Sebelum Mengganti R gain Ini Sebelum Mengganti R gain Ini Saya ulangi Bisa dicoba Menggunakan VR Untuk volume Variable Variable Resistor Atau Potensio Untuk volume Bisa Dijajal Atau Dicoba Menggunakan 10K Atau 20K Ya Jadi Sebelum Saya ulangi Lagi Sebelum Merubah 3R Ini Tadi Bisa dicoba Untuk volume Volume Power Ini Bisa dicoba Menggunakan 10 Atau 20K Nanti Bisa dibandingkan Jika kita Menggunakan 50 Atau 100K Ya Bisa Kita bandingkan Bisa dicoba Silahkan Monggo Ya Jadi Yang perlu Diingat Tiap BCB Itu Beda Beda Nilai Komponen Biasanya Untuk layout Kebanyakan Sama Cuman Beda Komponen Beda Nilai Komponen Ya Seperti itu Jadi Bisa dicoba Seperti yang Saya bilang Tadi ya R mana Saja Yang Diganti Oke Saya kira Cukup Sekian Dulu Semoga Bisa Mengatasi Permasalahannya Oke Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Selamat Terima kasih.